PELATIH ARSENAL Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengakhiri perdebatan siapa yang terbaik dalam pertanyaan tentang tim impian lima pemainnya. Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo Selama bertahun-tahun, para penggemar sepak bola telah membahas apakah Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo adalah pemain sepak bola terhebat sepanjang masa. Setelah membawa Argentina meraih kemenangan Piala Dunia pada tahun 2022, banyak yang merasa Lionel Messi kini adalah yang terhebat tanpa tanding dalam sepak bola. Namun, para penggemar Cristiano Ronaldo selalu mendukung legenda Portugal tersebut. Dalam wawancara terbaru dengan Planet Football, Mikel Arteta tampaknya telah mengakhiri perdebatan tersebut ketika diminta untuk memilih tim impian lima pemainnya. Dia berkata, nomor satu dan saya tidak pernah bermain dengannya atau melatihnya, itu pasti akan menjadi Leo Messi. Itu pasti karena menurut pendapat saya, dia adalah pemain paling berpengaruh sepanjang sejarah sepak bola. Kita belum pernah melihat seseorang melakukan apa yang telah dia lakukan di lapangan selama begitu banyak tahun. Sejak kecil suka Cristiano Ronaldo, Arteta melanjutkan, lalu dengan Ronaldo, saya akan melakukan hal yang sama dan saya akan memasukkan Ronaldo yang lain yang berasal dari Brazil karena sejak saya masih kecil, saya sudah jatuh cinta padanya. Lalu saya akan memasukkan Johan Cruyff pasti karena kecerdasannya dan apa yang telah dia lakukan untuk permainan, dan semuanya adalah pemain serang. Tapi yang lain yang harus saya masukkan adalah Maradona karena keluarga saya dan asal Argentina saya juga karena istri saya. Cara dia mengubah sepak bola dan Barcelona selama periode itu, dia harus ada di sana. Mikel Arteta melanjutkan untuk menjelaskan keputusannya tidak menyertakan back atau keeper. Tidak punya keeper, Mikel Arteta menambahkan, tidak ada pemain belakang. Kita tidak punya keeper, ini 5 lawan 5. Tidak ada penjaga gawang. Jika itu 6 lawan 6, maka saya harus memilih seorang teman, Pepe Reina. Saya bermain dengannya sejak saya berusia 16 tahun di Barcelona dan sekarang, minggu lalu, dia menjadi pemain Spanyol dengan jumlah penampilan terbanyak di kejuaraan Eropa dalam sejarah kami. Dia berusia 41 tahun dan masih bermain. Karir yang luar biasa.